Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto, berbagi lagi untuk Suga Cita Di video kali ini kita diutus oleh seorang raja untuk menjadi kesatria pembasmi goblin Goblin Slayer Diceritakan disini ada dua kerajaan yang lagi berperang teman-teman Kerajaan pertama dari pihak umat manusia Kerajaan kedua dari para goblin Kemudian disini juga ada beberapa quest atau tugas begitu ya Yang kita harus selesaikan juga teman-teman Di awal-awal Teguh Sugianto dikasih hanya sebuah pedang batu dan juga kapak batu Sejauh ini Teguh Sugianto gak ngeliat adanya para goblin Tapi kalian pasti udah sadar dan paham kalau di depan itu adalah kerajaan para goblin Inilah dia kerajaan para umat manusia Kita bakal menghancurkan kerajaan itu dengan menggunakan katapult Oke guys sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe Oh wow Bisa dilempar batu beneran Tapi beberapa bloknya gak ikut hancur ya Pertama-tama kayaknya Teguh Sugianto bakal cari tugas yang gampang-gampang dulu aja ya Kan peralatan kita masih gempel nih Ini apa ini? Introduction gak guna resep book Mungkin butuh guys Nah jadi disini kita bisa ngebuat yang namanya beberapa peralatan jaman-jaman Medi-epal Ada 3 budget Ada katapult Ada giant crossbow Atau mungkin yang sering kalian denger balista gitu ya Disini juga ada battering ram buat ngedobrak sebuah gerbang Wah ini keren guys Oke Kita bakal coba ngomong dulu sama seorang knight kesatria Apa ini? Castle defense Tingkat kesulitannya medium Bantulah para kesatria dengan menggunakan crossbow ya Untuk mempertahankan kerajaan Nanti aja lah Nether Males Kayaknya gue bakal kerjain dulu tugas yang paling gampang disini Dari seorang bocil Nah Oh wow Ada yang namanya nether portal Ai bocil ini bocil Bocil kok tapi gede banget gitu ya Bocil udah gede nih guys Apa ini? Oh ini menarik ini Yang namanya aksosolnya lagi hilang guys Yaudah Sesama pecinta aksosol Aku bakal membantu dirimu deh Nah Halo sir Can you help me? Yes yes Katanya waktu pagi hari Dia ngajak jalan-jalan aksosol Kemudian aksosolnya gak balik Bisa kah kamu mengikuti jejak kakinya? Gampang sih Oh ini jejak kakinya Kita bakal mulai dari tugas yang sederhana Baru nanti kita bakal menjadi seorang raja Kita bakal gulingkan rajanya teman-teman Kita kodeta rajanya gak guna Begitu ya kan Lebih baik ketika suki yang menjadi raja Aku akan menyelamatkan kerajaan ini Dengan penuh Apa ini guys? Jauh juga ya ternyata ya Gue kira deket gitu ya kan? Perasaan aksosol itu kalau di darat jalannya pelan Iya gak sih? Tapi dia bisa berlari Sejauh ini Oke Lewatin sebuah jembatan Yang Teguh Sugianto bakal ambil juga Oh terjadi pembantayan Eh 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 Kasian eh Eh parah Eh ada mamaknya Nah mati duluan koca Aduh Eh Yaudah lah ya Kita biarkan begitu saja Itulah hukum alam teman-teman Kita bakal lanjutkan Menyelesaikan tugas Mana? Jejak dari aksosol Oh ini dia Pergi ke sebelah sini Dan aksosolnya bisa naik tangga Masuk akal ini guys Jangan-jangan kita ditipu bocil Nah kan Bisa naik tangga loh Oke Ke sebelah sini Wih jauh juga nih aksosol What? Siapa itu? Bentar 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 Aduh Wow GG Gaming Sabar 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 Sepertinya kau lawan yang sangat pantas Untuk kita lawan Dia punya efek radius guys Jadi kita harus ambil jarak Sewaktu dia mengeluarkan skillnya Aduh mekanik dulu bang Sabar Pedangku pedang batu bang Tapi otakku gak otak batu bang Iya gak sih? Nah Easy be easy Dan Teguh Sugianto mendapatkan yang namanya Block of Iron Worth it sih kalau kataku Oh hai Wih ini panglimanya nih Panglima Goblin Tapi dia BODO Ini coba lihat Bahkan dia tidak mampu Menyentuh diriku Hahaha Dewa cilok nih bos Oke langsung pakai Meskipun armornya hampir rusak Begitu ya Oh ini dia Flippy The Aksosol Gak bisa guys Nah Sudah dapat Sekarang saatnya kita kembali Bener gak ini dek Aksosol dirimu Oh thank you so much sir Kasih apa aku Quest completed Thank you dek Wah kamu kecil-kecil Kayak juga ya dek ya Teguh Sugianto dikasih 6 iron ingot Ini juga bisa aku craft lagi Kalau begitu Oh bentar Kamu ada tugas lagi kah? Udah selesai kan? Kalau aku pancet tombol start lagi Apakah bakal ngulang lagi teman-teman? Lah Ulang lagi kocak? What do you mean? Aksosol mah banyak apa ha? Atau kalau kita udah menyelesaikan tugasnya Kita gak bakal dapet dari dia lagi Cuma sekali doang gitu ya Disini Kita total punya yang namanya 7 iron ingot Risa 2 ini kok sayang Eh bentar-bentar Oh kukira goblin kau pigi Para mengedap-ngedap dari belakang begitu ya Aku punya 7 Apakah Teguh Sugianto bakal mengupgrade pedang kita Untuk menjadi pedang yang jauh lebih besar? Big sword Oke Kita gas aja teman-teman Seperti ini Dan jadilah dia big sword Pedang yang besar Wow GG Gaming Aku udah mirip kayak Ksatria Oh gelap guys Udah mau malam kah? Kan Teguh Sugianto bakal tidur di dalam Besok pagi baru kita lanjutkan Tuh Aduh ini pelan ya guys ya Nih Pelan guys Pelan tapi mungkin damage-nya gede Oke Aku juga punya 6 emerald Dan juga 9 lapis rasuli Tidur-tidur Udah malam Urusan kerajaan perang kek Mau dihancurin juga gak apa-apa Yang penting aku bisa tidur dengan tenang Besok pagi baru kita lanjutkan Mana kasur ya? Kerajaan gak ada kasur apa? Oh ada kue tar sebanyak ini Kenapa gak bilang dari tadi? Chessnya kosong Chessnya kosong Emang kerajaan tidak berguna Aku bakal naik ke lantai atas Dan cukup banyak farm gitu ya Cukup banyak Oh ini adalah ruangan enchanting Oh bentar Ada goblin guys Ada goblin yang bersembunyi Dia megang sebuah arrow Oh lumayan juga Sekali tebas langsung motor dia Naik terus Ayo kasur Walah Walah ini kerajaan gak ada kasur guys Oh ini bukan kerajaan Ini melainkan outpost ya Ini menara penjaga gak sih? Antara perbatasan begitu ya kan? Tidak ada waktu buat tidur Ya berarti meskipun malam hari Kita tetap harus bertempur guys Nah kan Ah itu dia kasur I can see you my friend Sabar sabar Yang penting aku bisa tidur Mantap Let's go Ambil satu kasur Biar kita bisa tidur dimanapun Sebelah sini babang goblin Nah tumbangkan dirimu Dia menjadi sebuah baju yang baru Bisa kita gabungkan Kalau ada anvil disana Kita aturnya gimana guys? Maksudnya kita pake kasur Susah amat gitu ya kan? Gak usah lah Ada tangga Kok gak pake tangga? Nah kita pake tangga aja teman-teman Waduh Kerajaanku udah diserang guys Hah Mau apa kalian? Apa kalian? Oh nice Aku dapet baju lagi Kita mulai tugas yang kedua Castle defense Oke let's go Traveler Let me rise the drawbridge for you Oh wow Jembatannya dinaikin guys Oh no It's broken Don't you worry I will repeat it right now Buruan 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 Banyak goblin udah menyerang Nah nih Jadi tugas kita Kita harus Menahan zombie Waduh Sabar 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 Kita bakal pake balista adik-adik Mamam Gak kena koca Sini Hei Gak kena guys Kalem-kalem Oke Easy peasy Yang megang panah duluan guys Untung pedang udah GG Oke Mantap Ada topi Aku bakal ambil topinya So far so good guys Bentar-bentar Yang sakit Yang megang panah gitu ya Ini ku pake dulu Aku dapet 2 block of iron Mampus Nah Alright guys Kita udah berhasil Knight katanya juga udah Memperbaiki jembatannya Quest completed Mantap Gini dong Kita dikasih banyak banget teman-teman Aku bakal pake kayak dia Oh bentar-bentar Ini kan kurang bagus Nah Kita bakal pake yang bagus-bagus aja Begitu ya Yang jelek-jelek Kita bakal masukkan ke dalam barrel guys Kenapa dia tidak bilang Dari tadi Kalau barrel yang satu ini Menyediakan buahnya banget iron Buat kita teman-teman Ini buat crafting ini pasti Nah kan Udah disediakan seperti ini Yaudah Gak kita sia-siakan begitu ya Mari kita Bereksperimen Inilah dia Flail Kok kecil banget ya Kecil banget loh guys Katanya sih dia terbuat dari block of iron Tapi kok kayak iron nugget ini Kayak batu gitu doang Nah Ini sepertinya cukup menjanjikan Kalau yang tomba Apakah bisa dilempar? Gak bisa dilempar Hammer juga gak bisa dilempar Karena dia bukan mejolnir Aku bahkan gak bisa ngeliat Berapa damage dari masing-masing senjata Oke bentar Aku mau coba lihat Penampakan dari panah kita Biasa aja sih panahnya Yaudah guys Mari kita kerjakan tugas dari seorang vagabond Atau paladin Paladin dulu aja ya Sepertinya dia cukup keren Dia membawa sebuah pedang besar Dan juga sebuah helmet yang kaya Hai paladin Easy loh ini Dari paladin tugasnya malah easy gitu ya Bantu paladin untuk memperbaiki desa Oh gitu doang Raja merekrut dia Untuk melindungi desa ini Tapi kenyataannya tidak seperti harapan teman-teman Desanya sekarang udah ambur adul Bisakah kamu membantu diriku Untuk memperbaiki desa ini Tolong bawa 64 dak waklok begitu ya Biar bisa diperbaiki Sudah selesai pak paladin Oke Jadilah sebuah palu guys Thank you To your help Sekarang desanya akan bener-bener bisa diperbaiki begitu ya Pergilah dan lihat villager Maka ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada dirimu Nah ini dia pak Alhamdulillah Akhirnya Teguh Sugianto mendapatkan full armor baru Eh wait 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 Ini kok kenapa muncul NPC baru guys Yang mana Oh wow NPCnya banyak koca Ada banyak tugas lagi yang harus kita selesaikan Pak aku gak mau armor yang ini pak Udah pak kau ambil aja pak Thank you pak bye bye Kita mulai dulu dari seorang Pusisi sepertinya A lake of music Help this bard retrieve His stolen musik disk Oh gampang ini I'm really down at the moment Iya kamu kehilangan musik disk kamu kan Alright guys kita bakal bantu dia Untuk mencari musik disk yang hilang Ada-ada aja emang desa ini begitu ya Dikasih hati minta jantung Semua desa sekalian minta tolong kepada Teguh Sugianto Kita masuk ke dalam Goblin Castle Yang kayak gak ada apa-apa sih Ada beberapa Gak bisa dihancurin guys Gak bisa dihancurin Kita harus cek satu persatu kah Di dalam chest ini kok kayaknya hanya dekoratif gitu ya kan Apa kau ha Mau ada mekanik bang Hah Oke ayo sini bang Nah easy peasy Goblin ternyata suka baca buku Nih bukunya banyak Lanjut lagi Bunganya pake bunga witer Mau apa kalian ha Oke aku dapet pedang Easy Naik lagi Diraukan saja Ruangan apa ini guys Bentar bentar Ruangan buku-buku lagi Kita bersihkan dulu para archer Udah aman Naik lagi Oke Makin tinggi kayak makin gak ada apa-apa guys Bener dah Hey musisi Mana musik yang kau inginkan Hah Musik mana yang kau maksud Atau mungkin di sebelah sini Ini juga kosong Mari kita naik ke atas Dan sampai lah kita Mantep loh kalau ini Meanwhile Oh ini guys Bart stolen disc Tadi dijaga sama dua goblin gitu ya Gampang sih termasuk Wah mantap Sesuai dengan imbalannya Kita juga bisa mendapatkan ini kan Yaudah Kita bakal balikin dulu ke Bart Kita kasih ke dia Yes you got it back Ayo ayo Kasih Teguh Sugianto hadiah Kita bakal lanjutkan lagi guys Quest completed Aku hanya dikasih beberapa daging Dan aduh Parah guys Teguh Sugianto harus melawan para goblin Cari-cari muter-muter Dikasihnya hanya gitu doang Yaudah lah Bersyukur saja begitu ya Ini apa nih Difficulty nya sih medium gitu ya Kita harus ngebantu petani ini Untuk menyembuhkan A cure Cure guys Menyembuhkan Tanaman-tanaman Oke let's go lah Apa ini Hello young warrior Thank you For saving our village Yoi Apa ini Oh dia katanya mau buka sebuah toko Kue gitu ya Cuman sayangnya Beberapa tanaman-tanaman Kayak gandum Gak bagus guys Kena racun katanya Mungkin kena hama gitu ya kan Dan tugas kita disini Kita harus membawakan sebuah Witherose Di dalam Goblin Castle Nah ini dia nih Lah gampang sih Tadi kan Teguh Sugianto Ngeliat banyak banget gitu ya Yang kedua kita balik Ke dalam Goblin Castle Kok sekarang mereka Udah pada banyak gitu ya kan Oke sabar-sabar-sabar Kita gak perlu masuk ke dalam kan Mantap Aku udah dapet Witherose ya Oh no Mereka buahnya guys Oke gocek-gocek aja Tidak perlu kita kalahkan mereka Karena gak berguna juga gitu ya kan Spawner gak bisa dihancurin Castle-nya pun juga gak bisa dihancurin Dengan menggunakan katapul itu Harusnya kan keren gitu ya Ini pak Udah selesai pak Thank you katanya Dan dia bakal ngasih kita sebuah poision Beberapa poision Dan juga beberapa makanan Wah thank you Nah gini dong Ini jauh lebih bermanfaat Daripada kayak gitu Kita harus masak dulu guys Oke lanjut lagi Kayaknya masih ada Beberapa villager Yang minta tolong sama kita Begitu ya Ini herbalist nih Seorang dokter nih guys Dokter tumbuh-tumbuhan nih Oh hai Wah dia lagi megang apa itu Oh semacam alat untuk Kayak menumbuk tanaman itu teman-teman Coba kita lihat Medium easy Bantu seorang herbalist Untuk ngebuat poision anti-goblin Udah jadi kayak anti nyamuk nih Oke coba kita lihat Mungkin dia butuh beberapa tanaman gitu ya Pastinya Yang harus kita kumpulkan Apa ini Butuh apa ini dia guys Dia akan ngebuat sebuah Pengobatan yang sangat-sangat ajaib Katanya teman-teman A miracle gitu ya Udah pak kamu jangan banyak bacot pak Udah tau krip englis pak Heart of the sea Oh Teguh Sugiantama udah punya Ini dia pak Heart of the sea Oh congratulations Gampang kan Kayaknya ini tugas yang paling gampang Teman-teman Dan Teguh Sugianto Disuruh apa ini Quest completed Guys aku dikasih Beberapa ramuan anti-goblin Yang kayaknya Bisa ngebuat para goblin Menjadi teman Begitu ya Beberapa goblin Udah mulai Menginvasi desa guys Kita minum potionnya Lah kenapa gak bisa diminum ini potion Potion of goblin Wah ditipu kita Oh kita rubah goblinnya Menjadi warna biru Nah Kalau gini mereka udah damai Bukankah damai itu indah Kita tidak perlu berperang Antara manusia dan goblin Teguh Sugianto berhasil guys Ngebuat universe minecraft Jadi damai Bentar Belum selesai Tugas kita Masih ada satu Yaitu mengalahkan naga Yang ada di dunia ini Bukan ender dragon guys Naga yang sudah mencuri emerald Iya Dengar-dengar naga itu Juga suka yang namanya Barang-barang permata Begitu ya kan Mana si bapak vagabond Nah itu dia Sabar pak Aku tau pak Kau menderita pak Kehilangan emerald mu pak Dari tadi dia nangis-nangis Soalnya guys Coba liat Dia gembel gara-gara si naga Oke kita bakal jinakin aja ya Daripada kita Malawan si naga Kan sayang guys Kalau bisa kita jinakin Kenapa tidak Let's go Apa ini Apakah kamu tidak mendengar Suara raungan Uh serem amat Gede banget guys Nah itu adalah si naga Yang katanya Mencuri emerald dia Teman-teman Ikuti Ikuti Arah jejak kakinya Dan kamu akan Menemukan sarangnya Team or slay the dragon Follow the trail Mana-mana jejak kakinya pak Wih Jejak kakinya kok kayak Guguk Jejak kakinya kayak beruang guys Cuman dia gede gitu ya Oke mari kita ikutin saja Urusan goblin sudah selesai Karena kita udah menemukan yang namanya Poison of Goblin Kita bisa menjinakkan mereka Kita bisa berdamai dengan mereka Tidak perlu berperang lagi pak Oke Berperang mah Dua negara yang malah rugi Dua kerajaan sama-sama rugi Rakyatnya juga begitu ya Wah jauh juga ya ternyata ya Wah ini nih Keliatannya inilah sarang dari si naga Oke Gendak banget guys Tiba-tiba dia muncul Langsung dibakar Teguh Sugianto Bentar 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 Cara ngejinakin dia Gimana caranya Teguh Sugianto hanya punya Beberapa arrow Dan apinya sangat-sangat Realistis Udah aku coba klik-klik kanan Tapi tetap gak bisa teman-teman Padahal kalian bisa lihat Di bagian punggungnya Itu seakan-akan ada sedul gitu ya Yang sepertinya udah dipersiapkan Untuk kita Yaudah lah kita bakal serang dulu Mungkin harus lemah dulu dia Baru bisa kita jinakin Tapi kalau semisal dia udah mati Yaudah lah ya Hai BB Kok adalah saksi No Dia mati kocak Mati duluan guys Ya Gak sempet kita jinakin Ulang 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 Kekasihnya kita ulang Biar kita bisa jinakin teman-teman Atau ngejinakinya harus pake emerald ini Si bapak vagabun ini Kehilangan satu emerald aja Dia udah gembel guys Banyak kan kalau dia Kehilangan satu chest gitu ya Ayo pak Aku membawa emerald-mu kembali Dan kau akan menjadi kaya pak Bener kan pak Ayo pak Kasih apa Teguh Sugianto pak Biar bisa ngejinakin si naga itu pak Senggaknya gitu ya Ini beberapa item Yang mungkin bakal berguna Untuk dirimu Oke thank you pak Ini pedang apa Unbreaking 3 Masih nangis dia guys Tugasnya belum selesai Yaudah start lagi Aku mau mencoba Bagaimana cara Untuk menjinakin si naga Barulah selesai teman-teman Dan kita berhasil Menjinakan seekor naga Ternyata dia minta yang namanya ini guys Raubok Chop gitu ya Minta lagi tuh si vagabun Balikin ke vagabun Kan dia udah dapet Apain coba Salah guys Kita bakal bawa si naga Tugas kita udah selesai Di universe minecraft kali ini Mendamaikan antara dua kerajaan Kita juga udah dapet naga Dan kita juga dapet satu kristal Maka bun Oke guys mungkin sekian dulu video kali ini Jadi bagi teman-teman yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Kasih like ya juga Bertemu lagi dengan Tugas Sugianto Di video yang akan datang See you next time man Bye bye Sub indo by broth3rmax